Hari ini, Selasa 19 September 2023, Pekan Biasa ke-24. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 1-13, dan Injil dari Lukas bab 7 ayat 11-17. Saudara-saudara yang terkasih, Injil dari ini mengisahkan bahwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain karena tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat kesedihan ibu dari anak satu-satunya yang sudah janda. Betapa janda itu amat bersuka cita karena anaknya yang telah mati, kini hidup kembali berkat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Gerakan hati Yesus tidak hanya sebatas emosi, melainkan juga mengandung kekuatan dan peneguhan dalam kata-kata, jangan menangis. Kekuatan dan kuasa Yesus membangkitkan anak laki-laki sejanda tidak hanya berdampak pada mereka, melainkan juga pada iman semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Peristiwa Yesus membangkitkan orang mati telah membawa setiap orang kepada pengakuan akan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, dan sekaligus menggerakkan mereka untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika menyaksikan kesusahan si janda, juga senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan saat ia menyaksikan kesusahan dan kesedihan kita yang percaya. Semoga kita juga senantiasa mengusung segala kesedihan dan kesusahan kita, dan juga mengusung saudara-saudara kita kepada Yesus Kristus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.